Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Muhammad Haidar, NIMP 2018-0610153, kelas E, Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan lingkungan di masyarakat. Oke, yang menjadilah terdapat permasalahan yang saya angkat di sini adalah pembahasan ini mengenai perhatian terhadap lingkungan hidup menjadi sebuah isu yang besar di berbagai belah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Sebuah pembahasan yang sangat kompleks, di mana Indonesia merupakan sebuah negara yang berdiri di antara dua lempeng samudera dan dilalui dua jalur lempeng gunung api yang dikenal sebagai ring of fire. Alasan saya memilih judul upaya pemerintah dalam meningkatkan jaminan kesehatan lingkungan masyarakat berangkat dari pemikiran penulis terhadap ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam bahagian kesehatan lingkungan. Ketimpangan tersebut sangat terlihat kontras bila keluar dari zona nyaman masing-masing individu, di mana tingkat kesehatan lingkungan dilai bersih, kumuhnya lingkungan tersebut, dari pandangan masyarakat umum, pemerhatian lingkungan, hingga pada tenaga kesehatan. Di tengah manjemungnya masyarakat di Indonesia diperlukan ketegasan dari pemerintah pusat untuk menegakkan keadilan bagi masyarakatnya, menjalankan amanat undang-undang dasar, menetapkan kebijakan secara tepat dan teratur, serta dapat mengakomodasi kepentingan umum dalam hal ini berakhir di Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang menunjang, pembangunan ekonomi nasional selain diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dibutuhkan juga penghitungan dan perkiraan yang tepat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif dan tidak terlalu membuang-buang waktu. Anggaran, serta pemerintah dapat memaksimalkan program lain atau lanjutan yang dapat menyokong peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat. Rumusan masalah yang dirangkum di sini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan lingkungan di masyarakat. Lalu bagaimana pemerintah menjamin itu? Kemudian bagaimana pemerintah mengatur pelaksanaan peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat atau seperti apa regulasi yang diterapkan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan lingkungan tersebut? Lalu upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah dapat dikatakan efektif atau belum dalam meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat. Oke, jadi sebagai dasar penelitian saya ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif. Yang kedua, metode kualitatif. Yang ketiga, metode penelitian deskriptif analitis. Yang pertama, metode penelitian kepustakaan atau kajian pustakaan, yakni mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang telah diteliti oleh orang lain. Tujuan kajian pustakaan, yakni untuk mendapatkan randasan teori terkait masalah yang akan diteliti dalam melakukan penelitian. Berikutnya, Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian ilmiah yang digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisis fenomena peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemahaman orang secara individual maupun kelompok. Selain itu, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan mengumpulkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti, memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Yang ketiga, Metode deskriptif analitis Merupakan metode menggunakan penelitian terhadap kaidah-kaidah dari sumber data menelahkan permasalahan dengan berpedoman bahan, hukum primer, dan data sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Perundang-Undang lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Oke, memasuki pembahasan, temuan, dan analisis. Yang pertama adalah Upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat. Permasalahan lingkungan hidup yang kompleks membuat seluruh negara bersatu. Menyorakan pelestarian lingkungan hidup ketika terjadi perusahaan atau pencemaran lingkungan hidup tidak terkecuali Indonesia. Lingkungan hidup merupakan sesuatu kesatuan ruang dengan suatu benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam dalam keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah wajib menyelenggarakan urusan pemerintahannya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta menjamin keberlangsungan kehidupan dan pelestarian ekosistemnya. Tugas dan perlindungan pemerintah terhadap lingkungan hidup diatur dalam pasal 63 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Inti pasal ini menyebutkan dalam perlindungan dan pengelolaan hidup pemerintah bertugas dan berunak untuk menetapkan yang pertama mencanangkan kebijakan nasional terkait lingkungan hidup serta gagasan-gagasan penting dalam konsep pembangunan keberlanjutan ini. gagasan-gagasan tersebut adalah gagasan kebutuhan manusia gagasan-gagasan tersebut adalah gagasan kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup dan gagasan dalam hal keterbatasan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Yang ketiga adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPRH nasional. Selain ketiga aspek tersebut, ada hal-hal lain yang harus dijalankan oleh pemerintah ini. Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Yang kedua, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan upaya pengelolaan lingkungan hidup serta upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjut di tingkat UKL sampai RPR. Yang keempat, menyelegarakan inventarisasi berdaya alam nasional dan emisi gas rumah kaca. Yang kelima, mengembangkan standar kerjasama, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan dengan cara membentuk suatu badan pengendalian lingkungan yang bertugas untuk menanggulangi kasus pencemaran, mengawasi bahan beracun, dan menganalisis dampak lingkungan hidup. Yang ketujuh, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan non-hayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk PTSA genetik. Selain upaya-upaya tersebut, pemerintah juga mencanangkan program-program yang mendukung upaya pemerintah sendiri dalam meningkatkan kesehatan lingkungan. Program-program tersebut harus didukung oleh masyarakat sendiri supaya program tersebut dapat berjalan dengan baik. Di antaranya adalah menggalakkan program penanaman seribu pohon, program ini meminimalisir terjadinya bencana banjir, tanah longsor, dan rog. Bencana ini diakibatkan oleh kurangnya daerah resapan air atau daerah resapan air hujan akibat dari penggunaan hutan dan juga adanya alih fungsi hutan sebagai lahan pembangunan. Selain itu, tidak melakukan penggunaan hutan. Bencana longsor yang sering terjadi adalah akibat dari adanya penembangan hutan secara liar sehingga hutan menjadi gundul dan ketika hujan tiba, maka tanah akan menjadi longsor. Dasar hukum yang menguatkan dari program pertama ini yaitu pertama adalah Pasal 35 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Yang kedua, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang dana reboisasi Yang ketiga, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan Yang keempat, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan Yang kelima, Peraturan Menteri Kehutanan No. 37 Tahun 2007 tentang hutan kemasyarakatan Yang keenam, Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 18 Garis Miring Menhut Strip 2 Romawi Garis Miring 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 37 Garis Miring Menhut Strip 2 Romawi Garis Miring 2007 Tahun 2007 tentang hutan masyarakat Program yang kedua adalah tidak membuang limbah atau sampah ke sungai ataupun laut untuk menyelamatkan biota laut Program tersebut didukung dengan regulasi ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 Ayat 3 dan 5 yang kedua yang kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2000 yang kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan yang ketiga Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang keempat Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air yang kelima Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian penyemaran air yang keenam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai Program yang ketiga yakni mengurangi pencemaran daerah dampak dari pencemaran daerah sendiri tidak hanya dirasakan manusia saja namun juga termasuk unsur-unsur biotik lainnya serta abiotik di lingkungan hidup Program ini didukung dengan Regulasi Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara yang ketiga Putusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 1997 tentang perhitungan dan pelaporan serta informasi Indeks Standar Pencemaran Udara Yang keempat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara yang merupakan pengganti dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 1997 tentang perhitungan dan pelaporan serta informasi Indeks Standar Pencemaran Udara Program yang keempat tidak melakukan perburuan secara liar Merusak lingkungan hidup dengan perburuan liar akan berakibat pada rusaknya rantai makanan sehingga berimbas kepada kehidupan manusia Program ini didukung dengan peraturan atau regulasi yang pertama Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya PP 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan PP No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa PP No. 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang ke-7 Permen LHK atau lingkungan hidup dan kehutanan nomor 106 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P20 P.20 garis miring men LHK garis miring set gen garis miring KUM titik 1 garis miring 6 garis miring 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang ke-7 peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia nomor 57 garis miring permen skrip KP garis miring 2018 tentang laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang ke-8 Convention on International Trade in Endangered Spaces atau CITES atau disingkat dengan C-I-T-E-S yang terakhir adalah E-U-C-N atau International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources program berikutnya adalah melakukan sosialisasi tentang lingkungan hidup program-program pemerintah yang akan digalakan harus selalu disosialisasikan pada masyarakat yang akan meraih penyeluhan dengan didukung kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan maka program akan berjalan dengan lancar berikut adalah peraturan-peraturan pendukung peningkatan kesehatan lingkungan yang pertama ada PPRI atau peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2001 yang pertama yang pertama ada PPRI nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang kedua PPRI nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan yang ketiga PPRI nomor 54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa penyelesaian sangketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang keempat PPRI nomor 61 tahun 2011 tentang rencana aksi nasional menurunan emisi gas rumah kaca berikutnya PPRI nomor 71 tahun 2019 berikutnya PPRI nomor 71 tahun 2011 tentang penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca nasional lalu ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI nomor 4 tahun 2013 tentang pedoman penyelesaian sangketa lingkungan hidup selain itu Peraturan Menteri Kesehatan itu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2016 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan dengan industri tembakau di lingkungan kementerian kesehatan Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit serta pengendaliannya berikutnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan alat angkutan darat permotor dinas operasional di lingkungan Kementerian Kesehatan Lalu ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 32 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan hijien hijien sanitasi olam renang solus per aqua dan pemanin umum Lalu ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P titik 56 garis men LHK strip set JEN garis men 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan berikutnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang metode pengujian tata cara pendaftaran pengawasan penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan barang terkait keamanan keselamatan kesehatan dan lingkungan hidup selain itu peraturan-peraturan lainnya yang mendukung peningkatan kesehatan lingkungan hidup Pembahasan yang kedua adalah efektivitas upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat berbicara mengenai efektivitas upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari partisipasi masyarakat itu sendiri berawal dari kebijakan yang mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pengalokasian dana untuk meningkatkan pelestarian lingkungan hidup perangkat-perangkat yang dirancang oleh pemerintah fasilitas sosialitas yang dibangun oleh pemerintah pemberdayaan kelompok masyarakat hingga sosialisasi mengenai pelindungan lingkungan hidup harus berjalan selaras dengan pemahaman dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri sebab tanpa adanya kesadaran masyarakat akan cenderung terus menuntut pemerintah akibat kesalahan masyarakat itu sendiri selain itu dari sektor perputaran dan produksi ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan hidup di samping adanya dorongan perkembangan zaman untuk membuat masyarakat bersikap lebih konsumtif perlu diperhatikan bahwa rusaknya lingkungan hidup di Indonesia terbesar dari sektor industri bagaimana tidak penggunaan barang produksi yang tidak mudah diurai secara langsung oleh alam dapat merusak alam itu sendiri atau lingkungan kita sudah sedari sejak lama maka tindakan yang dibelakuan oleh pemerintah dibagi menjadi dua yaitu tindakan preventif dan juga tindakan yang bersifat menanggulangi pasca adanya suatu tindakan tertentu atau rusakan lingkungan tertentu terakhir saran dari saya ini pemerintah harus segera membuat suatu gerakan secara masif atau besar-besaran untuk menyadarkan masyarakat dan membangun karakter masyarakat itu sendiri untuk mencintai lingkungan yang mana mereka juga hidup di dalamnya tidak ketinggalan para pelaku industri baik itu industri besar hingga industri kematangan untuk menggunakan rangi penggunaan emisi dan sebisa mungkin kegiatan mereka tidak menimbulkan permasalahan lingkungan hidup selain itu apa yang sudah diupayakan pemerintah sebaiknya masyarakat dari usia dini tingkat sekolah hingga para manusia usia produktif untuk mengindahkan peraturan-peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah kesadaran dari masyarakat itu sendiri jangan terlalu bergantung pada sebuah penghargaan seperti tingkat sekolah dengan adi biata atau tingkat daerah dengan adi pura itu akan menjadi sebuah kemunduran apabila mencintai lingkungan hanya untuk meraih sebuah penghargaan namun harus disadari bahwa lingkungan harus dijaga demi kepentingan kita sendiri orang lain makhluk hidup lainnya serta para penerus-penerus manusia lainnya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih